Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakihat Channel Channel yang membahas tentang takbir mimpi Jika bermimpi membuat adonan roti Berarti dia tengah berupaya mencari penghidupan Karena mendambakan manfaat yang abadi Jika membuat adonan dengan tergesa-gesa Agar tungku tidak keburu dingin Berarti dia akan meraih kekuasaan dan harta Sesuai dengan banyaknya roti yang dikeluarkan Dari tungku Jika bermimpi memperoleh roti Ditakwilkan dengan usia Roti ditakwilkan dengan usia 40 tahun Jika roti berkurang Ditakwilkan dengan berkurangnya usia 40 Kejernihan roti ditakwilkan dengan jernihnya dunia Ada yang menakwilkan Sepotong roti dengan seribu dirham Kesuburan, berkah, rejeki yang ada di depan Mata yang telah lama diupayakan orang lain Dan lenyapnya kesedihan Para ahli takwil menawilkan mimpi sedih dengan roti Jika bermimpi melihat roti yang banyak Tanpa menyantapnya Dia akan berjumpa dengan saudara-saudaranya Dalam waktu yang cepat Jika bermimpi melihat roti yang terbuat dari tepung dedak Gandum dengan tangannya Ditakwilkan dengan penghidupan yang baik Dan agama yang proporsional Jika roti itu terbuat dari syair Ditakwilkan dengan penghidupan yang sulit Baik dalam mengatur maupun menghemat Jika roti itu kering Ditakwilkan dengan sikap berlebihan dalam penghidupan Bagi orang yang belum menikah Mimpi roti ditakwilkan dengan istri Bagi raja Mimpi tentang roti yang bersih Lagi matang Ditakwilkan dengan keadilan Bagi pedagang Ditakwilkan dengan kejujuran Bagi tukang Ditakwilkan dengan nasihat Panasnya roti ditakwilkan dengan Kemunafikan dan pengharaman Jika seseorang Bermimpi melihat roti tergantung Di wajahnya Hal itu menunjukkan kemiskinannya Roti yang busuk Ditakwilkan dengan harta yang banyak Tetapi tidak berguna bagi pemiliknya Dan dia tidak menunaikan jakat Roti yang tidak mengundang selera Ditakwilkan dengan sempitnya penghidupan orang Yang memakannya Sebab roti demikian Hanya dibuat oleh orang yang papa Ada yang mengatakan bahwa Roti yang belum matang Ditakwilkan dengan demam tinggi Sebab dia mesti memasukkan kembali rotinya Kedalam tungku Hingga matangnya merata Ada yang menakwilkan roti panas Yang terbuat dari tepung putih Menunjukkan anak Menyantap roti yang lunak Ditakwilkan dengan kelapangan rejeki Yang lain menakwilkannya dengan usia yang pendek Ada yang menakwilkannya dengan keuntungan yang minim Tetapi terlihat banyak Diceritakan bahwa seseorang menemui Ibn Sirin Seraya berkata Aku bermimpi Seolah-olah di tanganku ada dua roti empuk Aku menyantapnya secara bergantian Ibn Sirin berkata Engkau adalah orang Yang akan mempersatukan dua orang perempuan Yang bersaudara Roti bulat seperti cakram Ditakwilkan dengan keuntungan yang minim Sedangkan roti biasa Ditakwilkan dengan keuntungan yang besar Terima kasih sudah menonton channel ini Jumpa lagi di tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh